Kementerian Sosial RI mencabut izin pengumpulan uang dan barang terhadap Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT di Indonesia, buntut dari dugaan penyelewengan uang donasi. Pencabutan izin tersebut berimbas dengan ditutupnya operasional Kantor ACT Cabang Loksemawe Provinsi Aceh sejak 7 Juli 2022. Kepala Cabang ACT Loksemawe Tarik, enggan memberi komentar terkait masalah yang tengah dihadapi lembaganya itu. Menurutnya, mekanisme pemberian informasi di lembaga itu sepenuhnya berada pada kewenangan Head of Public Relations. Sebelumnya Kementerian Sosial RI mencabut izin pengumpulan uang dan barang Yayasan ACT karena diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pengumpulan sumbangan. Dalam aturan itu, biaya operasional 10% dari besar sumbangan yang terkumpul. Sedangkan Yayasan ACT mengambil 13,7% biaya operasional dari besaran dana terkumpul. Dari Loksemawe, Tim Liputan Aceh Video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!